Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 11 Keajaiban pintu sudah dibuka, dan cahaya lampu masuk dari luar Aikin berjalan melangkahi Chuliuq Siang yang roboh terbaring di lantai, dan berjalan keluar dari kamar Kepalanya tidak pernah menoleh, bahkan sekalipun tidak melihat ke Chuliuq Siang lagi Siapa bilang bahwa hanya kaum pria yang sering tidak setia? Siapa bilang hanya kaum pria yang hatinya keras dan kejam? Jikalau hati seorang wanita sudah jadi keras, dipaku dengan paku pun tak akan bisa masuk ke hati itu Chuliuq Siang menutup matanya, dan memutuskan, tidak melihat apa-apa, dan tidak memikirkan apa-apa Tetapi yang betul-betul tidak memikirkan apa-apa, cuma ada semacam orang Orang mati Chuliuq Siang tidak pernah merasa dirinya adalah orang mati, juga tidak pernah merasa dirinya adalah orang yang hampir mati Baik di dalam situasi dan kondisi yang begitu sulit dan bahaya, di dalam hatinya masih penuh harapan Seseorang jika masih berpengharapan, pasti punya keberanian untuk berjuang Jika punya keberanian untuk berjuang, maka masih punya kemungkinan untuk hidup Ada seseorang bahkan pernah berkata, bahwa sekalipun golok sudah didekatkan ke leher Chuliuq Siang Ia pun masih dapat meluputkan dirinya dari golok itu Tetapi pada saat ini mendadak ia merasa bahwa dirinya benar-benar adalah orang mati Semua hal ini mulainya dari Aikin, dan semula rencana ini Tampaknya juga adalah ia yang mengatur di belakang layar Andai kata tidak ada Aikin, semua hal ini tidaklah mungkin terjadi Asalkan masih punya otak sedikit, pastilah dapat menduga bahwa Aikin adalah orang yang benar-benar mau membunuh Chuliuq Siang itu Justru Chuliuq Siang sendirilah yang tidak pernah menduga, bahkan tidak pernah mencurigai Aikin Ini sama saja seperti ada seseorang yang mencari kunci pembuka pintu di berbagai tempat Kunci tersebut jelas-jelas berada di depan dia, tapi dia justru tak bisa melihatnya Ia malahan mencari-cari digogot dan celah-celah tanah Sehingga seluruh badan terkena debu dan lumpur sampai akhirnya matanya tertutup oleh debu dan lumpur Terang saja tambah tidak bisa melihat kunci itu berada di mana Bukankah orang semacam ini persis seperti orang mati? Chuliuq Siang menghela nafas panjang sekali, dan terasa mulutnya amat pahit Bagaikan baru saja menelan 70 katih Hwanglian, Hwanglian adalah sejenis obat tradisional Tionghoa yang terkenal karena pahitnya Pada malam itu, perempuan tua yang berpakaian hitam yang muncul di aliran air gunung itu Nyata sekali ia terlebih dahulu sudah bersekongkol dengan Aikin Bahkan mungkin saja perempuan tua itu adalah penyamaran dari Aikin Ia sengaja memberi Chuliuq Siang kata-kata itu Tujuannya cuma agar Chuliuq Siang masuk sendiri ke perangkap Bukankah Bu Ajuan juga punya tujuan yang sama? Saat itu benar-benar merupakan prestasi mengagumkan bagi Chuliuq Siang Begitu banyak tipu daya yang dirancang dengan begitu lihainya toh dapat ia gagalkan semuanya Namun kali ini, jika diganti orang lain, kemungkinan besar tak akan terperangkap Tapi justru Chuliuq Siang yang terperangkap Ini membuktikan bahwa asal caranya tepat Di bawah kolong langit ini tidak terdapat orang yang selama-lamanya tidak bisa tertipu Bahkan Chuliuq Siang pun tak terkecuali Bahkan sikap orang pun tak terkecuali sekalipun itu adalah orang yang paling cerdas Di depan seseorang ia akan berubah jadi si pandir Barangkali di tempat ini sama sekali tidak terdapat altar suci maupun dewa yang dapat berbicara langsung kepada manusia Hal-hal ini sebenarnya merupakan kisah-kisah talc masuk akal dan termasuk kisah-kisah gila-gilaan Barangkali orang yang betul-betul pandir pun tak akan mempercayainya Tetapi orang cerdas semacam Chuliuq Siang ini malahan mempercayainya Sekarang ia sudah tersadar, tapi sudah terlambat Dari luar pintu terdengar lagi bunyi langkah kaki, bunyi langkah kaki dari beberapa orang Chuliuq Siang menutup matanya Ia benar-benar tidak ingin lagi melihat ekspresi wajah kepuasan dari Ai King Serta senyuman yang penuh sindiran dan ejekan dan gadis itu Ia tidak bisa tahan, bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri Ai King menunjukkan ekspresi wajah kepuasan tidak tersenyum Kenyataannya, di wajahnya sedikit ekspresi pun tak tertampak Sinar lampu sudah menerangi kamar itu Terlihat Ai King berdiam diri di sana dan memandangi Chuliuq Siang dengan sikap sedingin es Masih ada lima orang yang masuk bersama Ai King Dan orang yang terakhir adalah Ai Hong Ai Hong berdiri paling jauh dan Chuliuq Siang Tampaknya tidak mau melihat Chuliuq Siang orang yang telah ia bantu dengan mempertaruhkan nyawa Tapi malahan masuk sendiri ke perangkap lagi, bagaikan belut yang bodoh Di antara empat orang yang lain itu, salah satunya berbadan paling ket, ternyata dia adalah salah satu orang yang memakai pakaian rami yang telah menangkap Chuliuq Siang Begitu melihat Chuliuq Siang, ia terkejut dan marah Lalu berkata dengan nada suara rendah Jelas-jelas aku sudah menotok titik jalan darahnya Dan memasukkan di akar ruangan seribu tahun Kenapa ia bisa melarikan diri sampai di sini Ai King berkata dengan sikap dingin Kau tidak seharusnya menanyaiku Si Kate bertanya tidak menanyaimu Lalu menanyai siapa Ai King tidak menjawab Tapi matanya mendelik ke Ai Hong Si Kate segera memalingkan kepala Mendelik juga ke Ai Hong dan bertanya dengan suara keras Apakah tadi kau yang bersama saudara ke-13 pergi ke ruangan seribu tahun Ai Hong menundukkan kepala dan memandangi ujung kakinya sendiri Tapi tidak menjawab apa-apa Ai King membantu dan menjawab Betul Dan sampai sekarang saudara ke-13 masih belum siuman Si Kate berkata Dengan ilmu silat yang dimiliki orang ini Tak mungkin ia dapat merobohkan saudara ke-13 Apalagi titik jalan darahnya sudah Kutotok Ai King berkata Mungkin totokannya sudah terlebih dahulu dibebaskan oleh seseorang Lalu kedua orang itu bekerja sama untuk merobohkan saudara ke-13 Si Kate bertanya Maksudmu menunjuk ke siapa Ai King menjawab dengan sikap dingin Alai tidak menunjuk ke siapa-siapa Maksudku hanyalah bahwa terdapat suatu kemungkinan di dalam hal ini Si Kate bertanya Masa kau menduga bahwa Ai Hong bisa rian bantu orang ini untuk melarikan diri Ai King menjawab Sebenarnya kau tak susah bertanya Seharusnya kau bisa menduga sendirikan Si Kate bertanya Mengapa Ai Hong dapat berbuat demikian Ai King menjawab Siapa yang tahu Yang tahu hanyalah Baru-baru ini Ai Hong pernah pergi keluar untuk berbelanja makanan Dan orang ini adalah pemuda yang amat tampan Walaupun bukan orang baik-baik Si Kate berkata Maksudmu adalah Mereka berdua ini sudah menjalin hubungan cinta yang gelap Dia datang kemari Tujuannya ialah untuk mencari Ai Hong Makanya Ai Hong mau menyelamatkan dia dengan menempuh bahaya Ai King berkata dengan nada hambar Aku tidak mengatakan apa-apa Ai Hong mendadak berkata Mas Raya tertawa dingin Sekalipun kamu mengatakannya Toh tidak mampu membuktikannya Si Kate berkata dengan suara keras Kamu masih tidak mengaku kau mau aku mengaku apa Tanya Ai Hong Si Kate tiba-tiba menyerang Lima jari tangannya seperti cakar elang itu mencengkeram ke Ai Hong Ai Hong tetap bersikap tenang Dan berkata dengan sikap dingin Masa kau telah lupa bahwa aku adalah orang bagian apa Sehingga berani menyerangku Walaupun wajah si Kate penuh ekspresi kemarahan Tapi toh dengan pelan-pelan menurunkan tangannya Sekalipun memang benar terjadi hal yang dermikian Kalian pun tidak dapat menghukumku Apalagi kau Kata Ai Hong Ia telah mengangkat kepalanya dan mendelik ke Ai King Lalu Berkata seraya tersenyum dingin Sejak dulu Aku sudah tahu bahwa kamu terus cemburu dan benci padaku Di luar kamu boleh pakai satu alasan untuk membacok putus sebuah tanganku Tapi sekarang aku adalah orang bagian dalam Kamu masih berani berbuat apalagi Kepadaku Ai King pun tetap bersikap tenang Dan berkata seraya tersenyum dingin juga Meskipun aku tak berkuasa menghadapimu Tapi toh tetap ada seseorang yang berkuasa menghadapimu Kamu berani ikut pergi ke dalam untuk mengadu kesaksian Kesaksian kata Ai Hong Ai King berkata dengan suara keras Pergi ya pergi Dengan bukti-bukti yang jelas ini Kamu mau menyangkal dengan licik pun tak akan berhasil Walaupun Siul Yuxi yang tidak bisa buka mulut untuk berbicara Renatanya juga tertutup Tapi telinganya masih bisa mendengar Apa yang telah didengarnya lebih-lebih membuktikan dugaannya tidak salah Ai King ternyata adalah dalang di balik layar Yang menyuruh orang-orang untuk membunuh Siul Yuxi yang Bahkan tangan Ai Hong telah dibacok putus oleh Ai King Malam itu jika tidak diberi petunjuk gelap oleh Zeng Chie Chie Mungkin saja sepasang anting-antingnya telah merenggut nyawa Siul Yuxi yang Dikarenakan care ini tidak berhasil Makanya ia mempergunakan tangan Ai Hong untuk bersandiwara Agar Ciu Lyuk Siang menduga Ai Kim pun ternyata salah satu orang yang mau dicelakai Ketika ia tahu Ai Hang pergi mencari Ciu Lyuk Siang Ia segera mengutus orang untuk menangkap Ai Hang Sebab ia takut Ai Hang dapat membocorkan rahasianya Sekarang ia sedang menjalankan muslihat sekali tepuk Dapat dua lalat bukan saja dapat melenyapkan Ciu Lyuk Siang Sekaligus juga dapat melenyapkan Ai Hang pada kesempatan ini Pada saat itu ia tidak membunuh Ai Hang Barangkali itu dikarenakan Ai Hang adalah orang bagian dalam Sehingga ia tidak berani bertindak gegabah Meskipun Ciu Lyuk Siang memahami lebih banyak hal lagi Tapi ada beberapa hal yang makin tak bisa dipahami Bagian dalam itu sebenarnya adalah tempat apa mereka akan sama-sama anggota dari suatu keluarga besar Kenapa dibagi jadi bagian dalam dan bagian luar? Masa Zeng Jie Jie pun salah satu anggota dari keluarga besar ini? Ataukah ia hanya diperalat oleh Hai Hang? Apakah Hai Hang pun tahu bahwa Zeng Jie Jie telah jatuh cinta pada Ciu Lyuk Siang? Apakah ia telah mencelakai Zeng Jie Jie? Bagaimanapun juga, satu hal yang dipahami Ciu Lyuk Siang adalah Harapan untuk bertemu lagi dengan Zeng Jie Jie sudah sangat kecil Kesempatan dia untuk keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup tentu saja lebih kecil Setiap orang suatu saat pasti akan dibodohi dan dipermainkan orang Dan setiap orang suatu saat pasti akan mati Tiba-tiba ia merasa amat lelah dan amat letih Kematian, bukankah justru merupakan istirahat yang terbaik? Seseorang jika sudah merasa hidup ini sudah tidak menarik lagi Maka ia tak akan lagi memiliki keberanian untuk berjuang agar hidup Saat itulah ia akan merasa begitu lelah dan letih Sampai-sampai ia rela melepaskan apa saja Untuk ditukar dengan istirahat walau sesaat saja Ciu Lyuk Siang juga tiba-tiba mempunyai perasaan demikian Tidak peduli siapapun juga Suatu saat di sepanjang hidupnya Sekali-kali pasti akan muncul perasaan ini Ada seseorang yang menutup mati Ciu Lyuk Siang dengan kain hitam Lalu tubuhnya digotong Ciu Lyuk Siang tahu bahwa mereka akan renang gotongnya Ke bagian dalam sebenarnya itu adalah tempat apa? Kok demikian misteriusnya? Setelah berkelok-kelok di beberapa belokan Dan naik turun beberapa puluh undak-undakan batu Barulah mereka berhenti Sekonyong-konyong terdengar bunyi genta yang nyaring renyah Dan bunyinya berlangsung cukup lama Setelah bunyi genta itu sirna Terdengar oleh Ciu Lyuk Siang ada bunyi pintu batu bergeser Setelah itu barulah mereka berjalan masuk Langkah kaki mereka makin ringan dan makin pelan Bahkan bernafas pun terkesan begitu berhati-hati Walaupun tidak bisa melihat apa-apa Tapi Ciu Lyuk Siang mendadak timbul semacam perasaan aneh yang tidak dapat dilukiskan Itu mirip dengan seseorang yang tiba-tiba kesasar di padang belantara yang tak berujung pangkal Juga mirip dengan seseorang yang tiba-tiba masuk ke sebuah bait suci yang besar agung dan misterius Perasaan itu ada beberapa puluh persen mirip dengan hormat dan ta'zim Ada beberapa puluh persen lagi mirip dengan rasa gentar Namun bisa juga semuanya bukan Hanyalah semacam rasa kebingungan yang sulit dilukiskan Sehingga ketika ada orang yang membukakan kain hitam penutup mati baginya Ia membuka mati tanpa dapat menguasai dirinya lagi Tempat ini memang adalah sebuah bait suci yang lebih agung dan megah dari tempat pemujaan agama manapun di dunia ini Mulai dari tempat mereka berlutut, ada undak-undakan batu yang berlapis-lapis yang memajang sampai beberapa ratus kaki jauhnya Di sekeliling penuh dengan asap dupa yang bergulung-belung, persis kabut di padang belantara Dari antara asap itu, terlihat ada sebuah kursi yang amat lebar dan besar terletak di tempat yang paling depan Kursi itu kosong, tapi dinding sekelilingnya penuh dengan guratan-guratan mantra yang bentuknya aneh-aneh Sekonyong-konyong terdengar lagi bunyi genta berdentang Semua orang segera bersembah sujud sampai kedua tangan, kedua lutut dan kepala menempel di lantai Bahkan tubuh Ciu Liu Xiang pun ditekan beberapa orang agar ikut bersembah sujud Kemudian muncullah seorang yang keandahannya serta kemistriusannya sulit diutarakan Badannya memakai gaun panjang tujuh warna yang besar dan lebar, berwarna dan bersinar keemasan, dan terangnya bagaikan sinar matahari Mukanya memakai sebuah topeng aneh yang menyeramkan, topeng yang sepertinya terbuat dari emas Dilihat dari jauh, seluruh badannya seolah-olah diselubungi semacam sinar emas tujuh warna yang aneh dan gaib Maka dia kelihatannya persis seperti lidah api yang menyambar-nyambar, atau persis seperti matahari yang teramat terik Yang membuat orang sama sekali tidak mampu menatap langsung padanya Di belakangnya tampaknya masih berdiri sebuah bayangan orang Namun bayangan itu menjadi samar-samar, seperti ada seperti tiada, dikarenakan penerangan sinar emas tujuh warna itu Ciu Liu Xiang angkat kepala dan memandang sekilas, dan seluruh otot dan daging tubuhnya mengeras karena rangsangan rasa kegembiraan yang meluap-luap Disebabkan ia segera teringat kepada malam berbulan yang misterius itu, dan perempuan tua yang seperti iblis yang muncul di antara kabut itu Suara kata-kata yang seperti mantra geb itu, seperti telah berbunyi lagi di pinggir telinganya, yang mereka percayai adalah semacam agama yang amat misterius Dewa mereka, berada di dalam altar suci mereka Dewa mereka bukan patung, juga bukan dukun sakti Dewa mereka adalah dewa yang hidup Kamu bukan saja dapat melihat rupanya, bahkan dapat mendengar suaranya Asal kamu dapat tiba di altar suci dan melihat dewa mereka Maka tiada seorang pun yang bisa mencelakaimu lagi semua rahasia Dewa itu akan menjelaskannya bagimu perkataan-perkataan dari perempuan tua yang seperti iblis itu Ternyata tidak membohonginya Di tempat ini ternyata betul-betul ada sebuah altar suci Dan ternyata betul-betul ada dewa yang hidup di dalam altar suci itu Namun apakah benar bahwa dewa itu dapat menjelaskan semua rahasia bagi Ciu Lyuk Siang? Saat ini ia bahkan Talc memiliki kesempatan untuk buka mulut Tapi di dalam hatinya muncul lagi pengharapan Kemudian ia betul-betul mendengar suara dewa ini Suaranya terdengar lapat-lapat Tapi mengandung kekuatan Gabe yang sulit dilukiskan Siapakah yang telah membawa masuk orang asing ini? Si Kate dan Ai King sama-sama bersujud dengan menyentuh tanah Ada apa dewa itu bertanya lagi? Si Kate lalu menjelaskan semua yang berhubungan dengan hal ini Suaranya yang tadinya penuh kuasa dan wibawa Sekarang telah berubah semuanya Bahkan kadang-kadang berkesan terbata-bata Dewa itu mendengarkan, terdiam lama sekali Lalu berkata dengan pelan Kamu adalah gadis curu bunga yang berada di depan dewa Bagaimana boleh punya hubungan cinta dengan manusia bumi Perkataan ini ditujukan pada Ai Hong Ai Hong terus bersujud di tanah Tidak berbantah, juga tidak berkata-kata untuk membela diri Sepertinya ia telah benar-benar mengakui pelanggarannya Apakah dikarenakan hal ini memang sulit dijelaskan? Ini jelas adalah pelanggaran besar yang tak dapat diampuni Kamu telah melanggar hukum yang utama Harus menerima hukuman apa Dewa itu berdiam diri cukup lama Sepertinya ia sedang mempertimbangkannya Akhirnya dua kata yang diucapkannya Hukurnan darah hukuman darah itu apa Dan wajah ketakutan Ai Hong Sudah dapat diduga bahwa itu tentulah sejenis hukuman yang amat mengerikan Hati Ciu Liu Xiang pun jadi kebat-kebit Sekarang ia telah tiba di altar suci dan melihat dewa mereka Tapi rahasia misteri-misteri itu Masih belum ada seseorang yang memberi penjelasan baginya Ia tetap saja tidak tahu kabarnya Zhang Zia Zia Tetapi sampai saat ini sudah jelas satu hal lagi bagi dia Ai Qing berbuat demikian Tujuannya ternyata adalah Meminjam tangan dewa mereka untuk melenyapkan Ciu Liu Xiang untuk selana lamanya Bahkan sama sekali tak memberi kesempatan balas dendam bagi siapapun Tetapi sebenarnya ia punya dendam kesumat apa padat Ciu Liu Xiang Sehingga harus membunuhnya Ini adalah poin yang paling penting Ciu Liu Xiang sudah hampir mati pun masih belum bisa mengerti Perkakas pelaksana hukuman sudah dibawa masuk oleh beberapa orang Ternyata baik suci ini juga merupakan tempat eksekusi Saking ketakutan sampai-sampai seluruh tubuh Ai Hang jadi lungolai dan lumpuh Hukuman darah itu ternyata sejenis hukuman yang membuat terhukum itu mengalirkan darah sampai mati Akhirnya yang terhukum itu harus memakai darahnya sendiri Untuk membersihkan dosa atau pelanggarannya Saat ini sama saja seperti sebilah golok baja sudah dilintangkan ke atas leher Ciu Liu Xiang Apakah ia masih mampu berdaya melepaskan diri dari bawah golok itu? Aikin memandang Ciu Liu Xiang dengan sikap yang amat dingin Di wajahnya tidak menampakkan ekspresi sedikit pun Persis seperti ketika ia sedang memandang pada seorang yang tak dikenal Ada siapakah yang bisa renan duga bahwa akal liciknya begitu dalam Dan cara yang dipergunakannya begitu kejam Mungkin mimpi pun tiada seorang pun yang bisa menduganya hukuman darah Ini adalah sejenis hukuman yang teramat mengerikan serta tidak berperi kemanusiaan Kelihatannya dewa itu pun tidak tega untuk menonton seterusnya Maka tiba-tiba ia berdiri Bunyi genta mulai berbunyi lagi Wajah Ciu Liu Xiang mendadak menampakkan ekspresi yang aneh sekali Kelihatannya dewa itu sudah mau mundur ke dalam Mendadak Ciu Liu Xiang berseru dengan suara nyaring Tunggu seruan ini bagaikan bunyi geledek di siang hari bolong Yang mengejutkan semua orang Berbarengan dengan seruan itu Badan Ciu Liu Xiang sudah melayang di udara bagaikan sedang terbang Bukankah jelas-jelas titik jalan darahnya telah tertotok? Tiada seorang pun yang tahu Dikarenakan apa sehingga kekuatan supernya telah pulih kembali? Tiada seorang pun yang bisa membayangkan betapa hebatnya ilmu Meringankan tubuh Ciu Liu Xiang yang dipertunjukkan ini Dalam waktu sekejap ini sepertinya ia bukan manusia lagi Tapi sudah berubah jadi Raja Wali yang sanggup melewati padang pasir besar dengan cepat Atau sudah berubah jadi naga sakti dalam dongeng yang sanggup berterbangan di langit tinggi dengan kecepatan yang luar biasa Pada waktu yang sekejap mata ini Sepertinya kekuatan supernya telah melampaui kekuatan para dewa yang berada di atas langit dan di bawah bumi Ternyata ia terbang menerjang ke dewa yang hidup dan misterius itu Kelihatannya dewa itu pun terkejut karena kekuatan dasyat Ciu Liu Xiang ini Sehingga ia terbengong-bengong saja di tempat Orang-orang yang memakai pakaian rami yang berada di bawah bait suci itu Berseru dengan suara yang tidak keras Berdiri dari sembah sujud lalu mengejar Ciu Liu Xiang Hanya A.I. Kim yang masih tetap berdiri tenang di tempat Sambil menonton, dari dalam matanya pun muncul sebuah ekspresi yang aneh sekali Itu bukan terkejut, juga bukan dandaran Tetapi lebih menyerupai semacam perasaan sedih yang samar-samar sama seperti seseorang Ketika melihat walet kesayangannya telah terbang lepas dari sisi badannya Ada siapakah yang betul-betul dapat mengerti hatinya ini Betul-betul adalah keluarga besar yang menakutkan Seluruh anggotanya memiliki ilmu silat yang bertaraf wahid Dan semuanya memiliki gerakan yang jitu dan tangkas Namun ketika badan mereka baru bergerak dengan kecepatan Luar biasa Ciu Liu Xiang telah terbang melampaui undak-undakan batu yang tingginya beratus-ratus kaki itu Dewa itu masih terselubung dalam sinar emas itu Tapi nampaknya kekuatan geip nan misteriusnya telah sirna Ciu Liu Xiang terbang mendekati dewa itu Dan tiba-tiba mencengkeram bagai kilat menyambar Dewa itu tidak menghindar Atau saking cepatnya cengkeraman Ciu Liu Xiang Sehingga dewa pun tak berdaya menghindarinya Ciu Liu Xiang telah mencopot topeng emas yang terpakai di wajah dewa itu Ini adalah waktu sekejap metu yang benar-benar menggetarkan hati dan menggoncang sukma Ini barulah waktu sekejap metu yang sungguh-sungguh paling penting Pada waktu sekejap metu ini, dewa itu mendadak telah berubah jadi manusia biasa Pada waktu sekejap Mei ini, semua orang yang memakai pakaian rami itu Yang sudah berdiri dan mengejar Ciu Liu Xiang Semuanya mendadak bersembah sujud lagi sampai lutut sikut dan kepala menyentuh ke tanah Tetapi yang paling terkejut bukan mereka, juga bukan dewa mereka, tapi Ciu Liu Xiang Tiada seorang pun yang mampu melukiskan ekspresi wajah Ciu Liu Xiang saat ini Sama juga tiada seorang pun yang mampu melukiskan ekspresi wajah dewa itu Ciu Liu Xiang terus memandangi dia, sampai terasa detak jantungnya sepertinya sudah berhenti Dan nafasnya sepertinya sudah tiada Dewa itu pun terus memandangi Ciu Liu Xiang, sepasang matanya penuh dengan air mata Sepasang mata menawan yang berbentuk bulan sabit